Alam Rahasia Langit Ilusi terletak di kedalaman reruntuhan dewa. Itu tersembunyi di reruntuhan yang sangat tersembunyi dan berbahaya. Saat itu, Yelius Hui telah menghabiskan puluhan tahun bersama ratusan elit untuk menemukan alam rahasia. Setelah melakukan banyak eksplorasi dan penelitian, dia yakin bahwa alam rahasia langit ilusi kemungkinan besar adalah gua tempat tinggal dewa bela di Rinangong. Dewa bela di Rinangong adalah salah satu penguasa benua ini 8000 tahun yang lalu. Dia yang terbaik dalam menempa senjata dan artefak dewa. Dia telah menempa senjata dan artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Selama berabad-abad, hampir tidak ada orang yang bisa mengungguli dia dalam bidang pemurnian artefak ilahi. Namun, betapapun kuatnya dewa bela di Rinangong, dia tidak bisa naik. Dia tidak bisa lepas dari batas 10.000 tahun, jadi dia hanya bisa berubah menjadi tulang kering dan pasir kuning. Sekitar 4000 tahun yang lalu, dewa bela di Rinangong telah mencapai akhir hidupnya dan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal atau di mana dia meninggal. Bahkan senjata dan artefak ilahi yang dia tempas sebelum kematiannya tidak pernah muncul lagi. Sejak saat itu, dewa bela di Rinangong tidak ada lagi di dunia. Hanya legendanya yang tersisa. Ribuan tahun telah berlalu sejak itu. Hanya sedikit orang di dunia ini yang masih mengingat dewa bela di Rinangong. Namun, mereka yang pernah mendengar legenda dewa bela di Rinangong akan mendambakannya. Dimanakah sisa-sisa dewa bela di Rinangong? Dimanakah senjata dan artefak ilahi yang telah dia tempah, sumber daya tak terbatas, dan warisan seni bela diri yang dia tinggalkan? Jika seseorang bisa mendapatkan harta karun dewa bela di Rinangong, bukankah mereka akan menjadi orang terkaya di dunia dan memiliki peluang untuk menjadi dewa. Karena itu, sejumlah kecil ahli seni bela diri mengingat legenda dewa bela di Rinangong dan mencoba menemukan sisa-sisa atau gua tempat tinggal dewa bela di Rinangong. Yelius Hui adalah salah satunya. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga mendapat dukungan dari negara ilahi Tianjue. Dia memiliki kekuatan yang besar dan dapat menggunakan tenaga dan sumber daya yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang berhasil menemukan gua tempat tinggal dewa bela di Rinangong. Dalam delapan tahun terakhir, dia telah mencoba segala macam metode untuk mendapatkan harta karun dewa bela di Rinangong dan menggunakan tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengalami kemajuan apapun. Selain memasuki alam rahasia langit ilusi, dia tidak bisa memasuki gua tempat tinggal dewa bela di Rinangong, apalagi harta karun dan senjata dewa. Yelius Hui telah menunggu dengan sabar. Hanya ketika dewa bela diri Tianjue keluar dari pengasingan, barulah dia bisa membuka gua tempat tinggal dewa bela di Rinangong dan mengambil senjata dan harta ilahi di dalamnya. Namun, dia tidak menyangka dewa bela diri Tianjue akan memberikan alam rahasia kekosongan ilusi sebelum keluar dari pengasingan. Saat ini, semua informasi mengenai zona rahasia kekosongan ilusi dirahasiakan. Setelah informasi ini dipublikasikan, itu pasti akan menyebabkan seluruh benua Senwu mendidih, dan banyak kekuatan akan memperebutkannya. Bahkan dua kerajaan ilahi lainnya akan ikut campur. Yelius Hui patah hati, jantungnya berdarah. Dewa bela diri Tianjue melihat ekspresi aneh Yelius Hui dan ekspresi sedih di wajahnya. Dia menghiburnya, Yelius Hui, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika saya tidak berusaha keras, bagaimana saya bisa percaya diri penuh? Jitian Sing pasti pernah mendengar tentang legenda Dewa bela diri Namong. Sekarang dia berada dalam situasi genting dengan musuh di semua sisi, dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Jika dia mengetahui tentang gua tempat tinggal Dewa bela diri Namong, dia pasti akan tertarik dan datang untuk menjelajahinya. Yelius Hui menahan sakit hatinya dan menganggup dengan tenang, Ya Tuhan, maksudmu kita harus merilis berita tentang alam rahasia langit ilusi untuk memikat Jitian Sing agar menjelajahinya. Ketika saatnya tiba, kita akan mengumpulkan tiga sekte besar tersembunyi dan orang suci bela diri di negara kita dan bergabung untuk membunuhnya di dunia rahasia. Dewa bela diri Tian Jue mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Benar. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Jitian Sing, berita ini tidak boleh disebarkan dari negara kita. Anda harus menemukan cara untuk menyebarkan berita dari Kerajaan Ilahi Tai Hao atau Kerajaan Ilahi Luosui. Ketika berita itu menyebar, hal itu akan menarik para Marsial Sein dari berbagai kekuatan untuk bergegas keruntuhan dewa untuk menjelajahinya. Ketika saatnya tiba, Anda secara pribadi akan memimpin orang suci bela diri di negara kami dan tiga sekte besar tersembunyi ke dunia rahasia dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Setidaknya selusin Marsial Sein akan bergabung untuk menghadapi Jitian Sing. Hanya dengan begitu kami dapat menjamin bahwa tidak ada yang salah. Pada titik ini, dewa bela diri Tianjue menatap Yelius Hui dalam-dalam dan menasihati, mereka yang bergegas menjelajahi dunia rahasia semuanya adalah orang suci bela diri. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk memasuki gua tempat tinggal dan mendapatkan senjata serta harta karun ilahi. Setelah masalah ini selesai, usir para Marsial Sein lainnya dan tutup pintu masuk ke alam ilusi. Jika misi berhasil diselesaikan, saya akan mengembalikan Luna Star Paradise ketiga sekte besar tersembunyi. Selain itu, setelah saya keluar dari pengasingan, saya secara pribadi akan membuka gua tempat tinggal dewa bela diri Namong. Saya jamin warisan dao ilahi dan senjata ilahi dewa bela diri Namong akan diberikan kepada Anda untuk membantu Anda menerobos ke alam ilahi sesegera mungkin. Setelah menerima jaminan dewa bela diri Tianjue, Yelius Hui merasa jauh lebih baik. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan menangkupkan tinjunya ke arah dewa bela diri Tianjue dan berkata, saya mengerti. Yakinlah, Tuhan yang mahasisah, saya akan melakukannya sekarang. Paling lambat dalam waktu tiga bulan sudah ada hasilnya. Ji Tianxing pasti akan mati. Dewa bela diri Tianjue menasihati dengan nada serius, Yelius Hui, kamu harus ingat bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun. Jika gagal lagi, Ji Tianxing pasti akan membalas dendam. Pada saat itu, Anda tidak boleh bertindak sendiri. Anda harus waspada. Hanya ketika saya keluar dari pengasingan, saya secara pribadi akan membunuhnya. Ya, Tuhan yang mahasisah, Yelius Hui menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal pada dewa bela diri Tianjue. Dia kemudian berbalik dan pergi. Layar cahaya di pintu batu hitam perlahan menghilang. Selatan Gunung Dunia Bawah Utara, kota seratus asal. Di rumah Tuan Kota yang megah dan bermartabat, An Yu sedang duduk di ruang pertemuan. Di kedua sisi aula, ada dua baris penjaga berbaju hitam, totalnya 16 orang. Suasananya berat dan menindas. Tatapan bermartabat An Yu menyapu semua orang dan berkata tanpa ekspresi, dua bulan lalu, rencana Ling Suan gagal. Saya tidak dapat membunuh Ji Tianxing. Sejak itu, perjanjian antara saya dan ras iblis telah dikesampingkan dan tidak dipenuhi. Tampaknya Ling Suan tidak berniat memberi kita 500 ribu prajurit ras iblis yang dia janjikan. Fakta membuktikan bahwa ras iblis yang licik dan pengkhianat tidak dapat dipercaya. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menaklukkan benua ini. Dewa iblis leluhur telah pulih ke alam dewa. Namun, dia masih perlu beristirahat dalam pengasingan selama satu tahun untuk menstabilkan kekuasaan dan wilayahnya. Dengan kata lain, kita hanya punya waktu kurang dari satu tahun lagi. Setelah dewa iblis leluhur menstabilkan wilayahnya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah merebut kembali lima wilayah di selatan dan menghancurkan kita. Mendengar ini, puluhan penjaga berbaju hitam merasakan tekanan yang besar dan mereka semua mengepalkan tangan. Mata semua orang menyala dengan nyala api merah, meledak dengan niat bertarung yang intens. Anyu melanjutkan, oleh karena itu, sebelum dewa iblis leluhur keluar dari pengasingan, kita harus segera menduduki 72 kota dan memindahkan fondasi kita ke sana. Beberapa bulan yang lalu, saya tahu bahwa Ling Suan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, saya tidak menyangka dia akan mengirimkan 500 ribu prajurit untuk saya perintahkan. Karena dia tidak memberi, saya akan mengambilnya sendiri. 2.282 Kata-kata Anyu membuat 16 penjaga lapis baja hitam tersenyum penuh arti. Pemimpin penjaga menangkupkan tangannya ke arah Anyu dan mulai melaporkan berita tersebut. Melapor kepada Tuanku, kami telah menyelesaikan misi yang Anda berikan kepada kami dua bulan lalu. Sekarang, lebih dari 300 pemimpin suku dan penguasa kota di lima wilayah telah kami kendalikan menggunakan teknik mistik pembunuh jiwa. Orang-orang ini sangat setia kepada kami, seperti boneka. Selama kita memberi perintah, bahkan jika kita meminta mereka untuk membunuh dewa iblis leluhur, mereka tidak akan ragu. Sangat bagus. Anyu menganggup puas dan bertanya, lalu bagaimana dengan umpan meriam yang aku butuhkan? Pemimpin penjaga melaporkan lagi, melapor kepada Tuanku, pasukan garda depan telah selesai bersiap dan menunggu di luar kota seratus asal. Dari setiap suku dan kota, kami memilih ratusan, bahkan ribuan prajurit iblis yang kuat. Secara total, ada lebih dari 300 ribu setan yang membentuk pasukan pelopor ini. Meski kekuatan mereka lemah, tidak masalah menggunakannya untuk menghadapi penjaga 72 kota. Anyu menganggup lagi dan menunjukkan senyuman puas, Mem, itu bagus. 300 ribu setan itu hanyalah umpan meriam. Jika kita berhasil mengambil alih 72 kota tersebut, mereka tidak akan takut meskipun mereka mati. Juga, beritahu yang lain untuk mempercepat kemajuan penjarahan sumber daya. Meskipun kami telah menduduki lima wilayah di selatan, ras iblis akan merebut kembali wilayah tersebut paling lama dalam waktu satu tahun. Sebelum itu, kita harus menjarah sumber daya sebanyak mungkin. Tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan semua orang dengan cepat, tetapi juga untuk menyempurnakan lebih banyak jiwa perang. Pemimpin penjaga menganggup dan berkata dengan nada serius, Saya mengerti. Bahkan jika kita menggunakan prajurit iblis, mereka hanyalah umpan meriam yang tidak berguna dan tidak akan dapat mencapai apapun. Yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan tempur kita tetaplah jiwa perang. Namun, setiap boneka jiwa perang membutuhkan sumber daya yang besar dan memerlukan waktu setidaknya beberapa bulan untuk menyempurnakannya. Sumber daya di lima wilayah di selatan agak tandus dan sumber daya yang dapat digunakan oleh ras kita bahkan lebih sedikit lagi. Hingga saat ini, kami hanya menyempurnakan tiga boneka jiwa perang dan tidak dapat menggunakannya. Tapi yakinlah, tuanku, saya akan membuat mereka mempercepat prosesnya. Anyu menganggup dan berkata, Setiap boneka jiwa perang memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan dan memiliki kekuatan penghancur yang besar di medan perang. Jika Anda dapat menyempurnakan 200 jiwa perang untuk saya dalam waktu setengah tahun, saya akan dapat memperluas wilayah saya dan menjadi tak terkalahkan. Karena Gunung Dark North tandus sumber dayanya, kita harus merebut wilayah lain secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Anyu berdiri dan melambaikan tangannya. Dia memerintahkan, Kapten penjaga, tetaplah di belakang untuk mengurus urusan ini. Kalian semua, ikuti aku ke pertempuran. Selusin penjaga lapis baja hitam membungkuk dan menerima perintah tersebut. Anyu mengayunkan jubah merah tua dan melangkah keluar dari ruang pertemuan. Dia menaiki kapal perang hitam. Di malam hari, matahari akan terbenam. Pijaran matahari terbenam menyinari puncak pegunungan Pilar Surga, membuat istana semakin mempesona. Pada saat ini, nyala api yang menyilaukan terbang dari ufuk utara, mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sua. Segera, api emas dan merah tiba di atas dojo gunung Pilar Surgawi dan berhenti. Setelah apinya meredah, terlihat bahwa itu adalah naga api berkaca-kaca yang agung dan perkasa. Di punggung lebar naga dewa, seorang pria dan wanita muda berdiri berdampingan. Mereka berdua mengenakan jubah putih dan gaun putih. Pria dan wanita yang sering bepergian adalah Jitian Sing dan Yun Yao. Yun Yao memelihara naga api berkaca itu dan melangkah melintasi langit bersama Jitian Sing. Mereka mendarat di dojo. Sekelompok penjaga yang sedang berpatroli di dojo melihat Jitian Sing dan Yun Yao dan segera membungkuk. Jitian Sing mengangguk kepada para penjaga dan bergegas ke Istana Pilar Surga bersama Yun Yao. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Daois Huanglong pasti ada di Istana Pilar Surga. Bagaimanapun, dia telah mengirim pesan kepada Daois Huanglong sebelum dia mengasingkan diri di pagoda ilahi. Dia percaya bahwa selama tidak ada kecelakaan besar, Daois Huanglong pasti akan mengikuti perintahnya. 15 menit kemudian. Fakta membuktikan bahwa penilaian Jitian Sing sepenuhnya benar. Dia dan Yun Yao kembali ke kamar mereka. Mereka baru saja duduk untuk beristirahat sejenak ketika suara penjaga terdengar dari luar pintu. Tuan muda, Daois Huanglong ingin bertemu dengan Anda. Jitian Sing tersenyum dan memerintahkan penjaga di luar pintu, biarkan dia masuk. Kemudian, Daois Huanglong, yang mengenakan jubah tau kuning aprikot dan memegang fucen di tangannya, dengan cepat masuk ke dalam ruangan. Murid memberi salam pada guru dan nyonya. Huanglong berjalan ke arah mereka berdua dan berdiri diam. Dia membungkuk dengan wajah penuh kegembiraan. Jitian Sing telah mengirim pesan kepadanya, mengatakan bahwa dia aman dan sehat. Namun dalam dua bulan ini, Huanglong tidak bisa tidak khawatir. Dia terus memikirkan kapan gurunya akan kembali. Sekarang, Tuan dan nyonya akhirnya kembali dengan selamat. Jitian Sing melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Daois Huanglong bangkit. Dia bertanya, Huanglong, apakah terjadi sesuatu di gunung pilar surga selama dua bulan aku pergi? Daois Huanglong dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melaporkan, Guru, saya sangat khawatir saat itu. Hanya ketika saya menerima pesan Anda barulah saya merasa lega. Dalam dua bulan ini, saya telah mematuhi perintah Anda dan menjaga pilar gunung surga dengan tegas. Saya menangani setiap masalah dengan hati-hati. Untungnya, tidak ada kecelakaan atau kejadian tak terduga selama periode ini. Jitian Sing menunjukkan ekspresi puas dan mengingatkannya, itu bagus. Saya mungkin tidak akan berada di gunung pilar surga untuk waktu yang lama di masa depan. Anda harus menjaga fondasi kami dengan baik seperti sebelumnya. Ya Tuan, Daois Huanglong dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuh. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, Tuan, Anda dan nyonya baru saja kembali. Apakah Anda akan pergi lagi? Jitian Sing berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, saya tidak ada pekerjaan dalam waktu dekat. Saya akan tinggal di gunung pilar surga dan tidak akan keluar lagi. Faktanya, dia dan Yun Yao baru saja menyelesaikan budidaya tertutup mereka dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah memulihkan dan menstabilkan fondasi seni bela diri mereka. Jika ada kesempatan, mereka harus berpartisipasi dalam lebih banyak pertempuran untuk menstabilkan fondasi mereka. Penganut Tau Huanglong segera menghela nafas lega dan berkata penuh harap, kalau begitu, Tuan dan nyonya, mohon istirahat dulu. Setelah selesai penyembuhan, saya akan membawa Anda ke Taman Herbal Spiritual dan Taman Binatang Roh untuk melihat hasil modifikasi tahun ini. Ada juga banyak sumber daya berharga dan urat mineral di sekte kami. Guru, jika Anda tertarik, Anda dapat melihat dan melihat apa yang perlu ditingkatkan. Jitian Sing berpikir karena dia tidak melakukan apa-apa, dia mengangguk dan setuju. Baiklah, ayo istirahat dua hari dulu. Lusa kita akan patroli. Daois Huanglong membungkuk dan pergi setelah membungkuk. Jitian Sing dan Yun Yao tidak berkata apa-apa lagi dan pergi bermeditasi dan memulihkan diri. Sehari semalam berlalu dengan cepat. Pada pagi hari ketiga, Jitian Sing dan Yun Yao menyelesaikan istirahat mereka. Keduanya telah berganti pakaian yang indah dan mewah, dan bersemangat. Mereka sedang menunggu di kamar. Hari ini, mereka akan memeriksa taman herbal spiritual dan taman binatang roh bersama Daois Huanglong. Namun, suara penjaga tiba-tiba terdengar dari luar pintu. 2283. Jitian Sing dan Yun Yao tercengang saat mendengar suara penjaga itu. Keduanya saling memandang dengan ekspresi bingung. Gunung Tian Zhu akhir-akhir ini damai. Apa yang membuat penjaga itu begitu panik? Jitian Sing berkata dengan nada bermartabat, masuk dan bicara. Kemudian, seorang penjaga berbaju besi dengan cepat masuk ke dalam ruangan dan berlutut untuk memberi hormat. Dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, melapor kepada Tuan Muda, ada berita dari 72 kota di utara bahwa mereka diserang oleh sejumlah besar setan tadi malam dan menderita banyak korban jiwa. Hanya dalam satu malam, 12 kota dibobol dan hampir 1 juta prajurit dan warga sipil dibantai. Jitian Sing mengerutkan kening saat mendengar berita itu. Sejumlah besar setan menyerang 72 kota. 12 kota direbut dalam satu malam. Yun Yao juga merasa tidak percaya dan bertanya dengan ragu, ini tidak seharusnya terjadi. Setan-setan itu dikalahkan setahun yang lalu dan kemudian menderita kerugian besar. Vitalitas mereka sangat rusak. Bukankah iblis sudah mulai pulih sekarang? Mengapa mereka tiba-tiba mengirimkan pasukan untuk menyerang 72 kota tersebut? Penjaga kurir tidak tahu banyak, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, nyonya, saya baru saja menerima kabar dari pengintai kami dan datang untuk melapor. Mengenai informasi dan situasinya secara spesifik, saya tidak tahu. Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Penjaga itu membungkuk dan pergi. Dia berbalik dan mendorong kereta itu menjauh. Jitian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan suara rendah, pasti ada sesuatu yang aneh. Ayo pergi dan tanyakan pada Huanglong. Kemudian, dia keluar ruangan bersama Yun Yao dan bergegas ke ruang kerja Tao Is Huanglong. Di tengah jalan, mereka berdua bertemu dengan Tao Huanglong yang sedang terburu-buru di salah satu koridor. Ketika Tao Is Huanglong melihat Jitian Xing, dia mempercepat langkahnya dan menyapanya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Guru, sesuatu terjadi di 72 kota. Saya baru saja menerima beritanya dan hendak melaporkannya kepada Anda. Jitian Xing berhenti dan mengangguk. En, aku baru saja hendak mencarimu. Ayo kita bicara di tempat lain. Tao Is Huanglong memberi isyarat Tolong, dan berkata, Guru, silakan datang ke Aula Konferensi. Saya telah mengumpulkan beberapa tetua untuk membahas tindakan pencegahan. Jitian Xing memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu cukup bijaksana. Kamu juga memahami pro dan kontra. Tao Is Huanglong membungkuk dan tidak berkata apa-apa. Seratus napas kemudian, mereka bertiga memasuki Aula Utama. Enam tetua berjubah ungu telah lama menunggu di Aula Utama, dan mereka berbisik satu sama lain saat berdiskusi. Melihat Jitian Xing dan Tao Is Huanglong telah tiba, semua orang memberi hormat dan menyapa mereka. Jitian Xing memimpin Yun Yao ke kursi utama dan duduk. Dao Is Huanglong duduk di sisi kiri kursi utama. Aula menjadi sunyi, dan mata semua orang terfokus pada Dao Is Huanglong. Pendeta Tao Huanglong berkata dengan wajah serius, Baru saja, saya menerima kabar dari pengintai bahwa sejumlah besar setan muncul tadi malam dan menyerang 72 kota di utara. Hanya dalam satu malam, 12 kota direbut, dan hampir 1 juta orang dibantai. Seperti yang dapat Anda bayangkan, pasti ada sejumlah besar setan, dan mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Saya yakin semua orang tahu bahwa 72 kota itu terletak di antara Gunung Tianzu dan Gunung Beiming. Ini bisa dianggap sebagai zona penyangga. Pegunungan pilar surga kami dan 72 kota berkaitan erat. Sekarang setan sudah mulai menyerang 72 kota. Begitu mereka berhasil, target mereka berikutnya adalah Gunung Tianzu. Mendengar ini, ke-6 tetua mengangguk setuju. Itu benar. Tanpa bibir, gigi akan terasa dingin. Kita semua memahaminya. Kita tidak bisa duduk diam, dan kita tidak bisa membiarkan iblis membuat kekacauan. Ya, meskipun kita tidak melawan iblis, kita harus menemukan cara untuk menyerang mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil menduduki 72 kota. Menurutku ini sangat aneh. Bukankah iblis-iblis itu terluka parah dan sedang dalam masa pemulihan? Setiap orang mencapai konsensus tanpa diskusi apapun untuk membantu 72 kota tersebut. Namun, salah satu tetua masih mengajukan pertanyaan. Jitian Xing juga bertanya kepada Taois Huanglong, Huanglong, tahukah kamu berapa banyak setan yang ada? Siapa pemimpinnya? Huanglong menjawab tanpa ragu-ragu, menurut informasi dari pengintai, jumlah setan diperkirakan lebih dari 300 ribu. Adapun pemimpinnya, mereka tidak melihat dua saja setan besar yang terkenal kejam. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah kapal terbang hitam besar. Selain itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tampak aneh yang muncul dari kapal terbang. Mendengar ini, mata Jitian Xing berbinar, dan dia tiba-tiba mengerti. Seperti yang kuduga, itu mereka. Yun Yao juga menganggup dan berkata, begitu, sebenarnya An Yu dan Ras lain yang melancarkan serangan. Tidak heran ini tidak terduga. Taois Huanglong dan tetua lainnya bingung dan bertanya, Guru, apa yang terjadi? Jitian Xing menjelaskan, ada sekelompok penyerbu asing, sekitar 80 orang, yang mengendarai kapal perang hitam dan menyerbu Gunung Dunia Bawah Utara. Mereka hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk menduduki lima wilayah selatan Gunung Dunia Bawah Utara, memerintah ratusan suku. Dewa Iblis Leluhur tidak keluar dari pengasingan, dan kedua petapa Iblis besar tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka, jadi mereka hanya bisa berkompromi dan mundur. Kedua belah pihak bahkan bekerja sama untuk menangani kami. Namun kerja sama mereka gagal, dan Dewa Iblis Leluhur juga menerobos ke alam dewa. Cepat atau lambat, dia akan mengusir ras lain dan merebut kembali lima wilayah selatan. Jadi, ras lain hanya bisa mengambil tindakan terlebih dahulu, dengan sia-sia mencoba menduduki 72 kota dan menjadikannya sarang mereka di masa depan. Setelah mendengarkan penjelasan Jitian Xing, Taois Huanglong dan tetua lainnya menjadi tercerahkan. Jadi begitu, dalang sebenarnya adalah ras lain. Sebelumnya, saya mengira vitalitas ras iblis telah rusak parah, jadi mereka tidak akan menyerang lagi. Saya tidak menyangka ras lain yang akan menimbulkan masalah. Maka itu masuk akal. Untuk merencanakan masa depan, ras lain hanya dapat memilih yang lemah dan menyerang 72 kota. Setelah semua orang berdiskusi sebentar, Jitian Xing berkata dengan nada serius, semua orang sudah memahami situasinya. Sekarang, saya akan mengumumkan keputusannya. Ketujuh puluh dua kota sedang diserang oleh ras lain, dan kami, pilar pegunungan surga, tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kita harus membantu. Setiap orang harus memahami bahwa ini tidak hanya untuk membantu 72 kota, tetapi juga untuk mempersiapkan hari hujan dan melindungi pilar pegunungan surga. Namun, untuk amannya, setiap orang harus tetap berada di pilar pegunungan surga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Saya pribadi akan pergi ke 72 kota dan mencoba menghadapi ras lain dan pasukan ras iblis. Daois Huanglong dan para tetua lainnya khawatir dan berusaha membujuknya. Tuan, kamu tidak bisa pergi sendiri. Itu terlalu berbahaya. Grandmaster, sudah cukup untuk mendapatkan masa tinggal abadi yang luar biasa di pegunungan pilar surga. Kami bersedia pergi bersamamu. Ras lain sangat ganas dan kuat. Grandmaster, kamu tidak bisa pergi sendiri. Kamu harus membawa beberapa pembantu lagi. Saat ini, Yun Yao berdiri dan berkata dengan tegas, semuanya, kalian tidak perlu membujuk saya lagi. Saya akan pergi bersama Tianxing dan bertarung melawan ras lain bersama-sama. 2284 Di saat kritis ini, perkataan Yun Yao masih yang paling efektif. Daois Huanglong dan para tetua segera terdiam. Semua orang mempertimbangkan pro dan kontra dan mengangguk setuju. Benar saja, mereka berhenti membujuk Ji Tianxing. Masalah ini telah diselesaikan. Ji Tianxing tidak membuang waktu. Dia memberikan beberapa instruksi kepada Daois Huanglong dan berangkat bersama Yun Yao. Mereka berdua keluar dari ruang konferensi dan datang ke ruang pelatihan. Yun Yao mengeluarkan Liontin dan membaca mantra untuk membuka segelnya. Tiba-tiba, nyala api berwarna merah kemasan mekar dan melesat ke langit. Mengaum. Dengan raungan naga bernada tinggi, naga api berkilau yang megah sepanjang ribuan kaki muncul di langit di atas aula pelatihan. Pasangan itu terbang ke punggung naga dan berdiri diam. Mereka mengendarai naga api mengkilap ke utara dan segera menghilang ke langit. Daois Huanglong dan para tetua berdiri di aula pelatihan dan membungku hormat. Setelah sekian lama, mereka berbalik dan pergi. Jaraknya hanya 1 juta mil dari gunung Tianzu ke selatan dari 72 kota. Dengan kecepatan Glaze Fire Dragon, hanya butuh satu hari untuk tiba. Keesokan paginya, saat matahari terbit, naga api mengkilap terbang ke langit di atas kota An Yuan. Kota ini merupakan kota paling selatan di antara 72 kota. Namun, kota An Yuan masih dianggap damai. Tidak ada gangguan yang terlihat jelas. Hanya setelah pengamatan yang cermat barulah seseorang menyadari bahwa kota itu dijaga ketat. Sejumlah besar penjaga kota menjaganya. Pada saat yang sama, penduduk kota juga bersembunyi di rumah mereka. Sangat sedikit orang yang keluar. Seluruh kota dipenuhi perasaan menindas, seolah badai akan segera datang. Jelas sekali, orang-orang di kota An Yuan juga tahu tentang invasi tentara iblis. Tentara iblis masih berada di kota paling utara, yang berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari kota An Yuan. Namun, masyarakat jelata masih panik. Mereka masih sangat khawatir dan ketakutan. Naga api berkilau tidak berhenti. Ia terbang melintasi kota dan langsung menuju ke utara. Jitiansing dan Yun Yao berdiri di punggung naga itu dan memandang ke langit di utara. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Saat ini, aliran cahaya putih terbang dari langit. Astaga! Aliran cahaya berhenti di depan Jitiansing, memperlihatkan Slip Diok komunikasi. Jitiansing mengulurkan tangan untuk mengambil Slip Diok dan membaca informasi di dalamnya dengan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan Slip Diok komunikasi dan berkata kepada Yun Yao, para pengintai mengirim pesan. An Yu dan tentara iblis masih menyerang kota, tapi mereka jelas memperlambat langkah mereka. Dalam satu hari satu malam terakhir, empat kelompok penjaga non-manusia memimpin lebih dari 200 ribu pasukan iblis untuk menaklukkan empat kota. Sejauh ini, An Yu telah menaklukkan enam belas kota. Rakyat jelata yang dibantai oleh tentara iblis juga berjumlah hampir dua juta. Setidaknya puluhan juta rakyat jelata menjadi pengungsi dan tidak punya rumah untuk kembali. Mereka hanya bisa melarikan diri ke arah selatan. Puluhan juta warga sipil yang tersisa tidak dapat melarikan diri dari enam belas kota tersebut. Aku ingin tahu nasib seperti apa yang mereka alami sekarang. Setelah mendengarkan, Yun Yao menganalisis sebentar, dan kemudian bertanya dengan ragu, aneh, berapa banyak penjaga lapis baja hitam yang dibawa An Yu, dan berapa banyak tentara iblis yang dia pimpin. Dia tidak hanya harus membagi pasukannya untuk menjaga dua belas kota yang baru saja dia taklukkan, tetapi dia juga mengirim empat kelompok penjaga dan lebih dari 200 ribu pasukan iblis untuk menyerang empat kota tersebut. Dalam hal ini, pasukan iblis yang dipimpinnya jauh lebih dari 300 ribu orang, setidaknya 500 ribu orang. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, iya, seharusnya ada pasukan iblis berkekuatan lapis baja hitam setidaknya harus 30. Kekuatan utama menyerang kota-kota di garis depan. Jumlah iblis dan penjaga lapis baja hitam yang menjaga kota seharusnya tidak banyak. Namun, penduduk 72 kota itu terlalu tidak berguna. Setidaknya ada dua juta orang di sebuah kota, tapi mereka dikendalikan oleh beberapa penjaga lapis baja hitam dan 20 hingga 30 ribu iblis. Yun Yao tidak setuju, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketakutan rakyat jelata dari ras manusia terhadap iblis sudah mengakar, dan itu bisa dimengerti. Kami juga telah bertarung dengan para penjaga lapis baja hitam itu, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang Marsial Sage. Tiga atau empat Marsial Sein memang cukup untuk menjaga sebuah kota. Bagaimanapun, kekuatan 72 kota tersebut sangat lemah. Hanya dua pemimpin yang merupakan Marsial Sage, dan mereka tidak terlibat dalam urusan duniawi selama bertahun-tahun. Penguasa kota saat ini sebagian besar adalah Raja Beladiri dari alam kesengsaraan. Bagaimana mereka bisa menolak? Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata, saya juga memahami hal ini, jadi kita harus memikirkan cara untuk membunuh penjaga lapis baja hitam itu sebanyak mungkin. Setelah kita memotong cakar dan taring An Yu, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa menyerang wilayah itu begitu saja. Yun Yao tersenyum puas dan mengangguk, itu benar, An Yu adalah ahli dewa Beladiri. Kita harus mencoba untuk tidak bertarung dengannya secara langsung, dan membunuh pengawalnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah membagi pasukannya dan tidak dapat memusatkan pasukannya. Kita bisa menjatuhkannya satu per satu. Keduanya menyetujui tindakan balasan dan mulai menghemat energi. Tanpa disadari, 10 jam telah berlalu. Saat itu malam, dan dunia gelap. Tirai malam akan segera terbuka. Naga api mengkilap melintasi puluhan kota dan akhirnya tiba di utara dari 72 kota. Tidak jauh di depan adalah Medan Perang. Dua kota dalam jarak 50 ribu kilometer telah direbut oleh ras iblis. Pada saat ini, Jitiansing dan Yun Yao melihat langit di depan mereka menyala-nyala. Samar-samar terdengar suara gemuruh yang keras, sepertinya suara ledakan. Melihat adegan ini, pasangan itu saling berpandangan. Di sini. Ya, kami datang pada waktu yang tepat. Pasukan iblis menyerang kota. Jitiansing menatap area di mana api membumbung ke langit dan mengamati dengan cermat. Itu adalah kota dengan radius hampir 100 mil, dan ada pegunungan yang mengjulang tinggi di kedua sisinya. Kota ini terletak di dataran di antara pegunungan. Tembok kota dibangun dengan bebatuan besar berwarna coklat, dan istana serta pavilion di kota sebagian besar berwarna coklat kemerahan. Itulah kota Red Rock, dibangun 2.200 tahun yang lalu dan telah stabil serta makmur selama hampir 100 tahun. Populasi beberapa kota kecil di dalam dan di luar kota berjumlah lebih dari 2 juta. Samar-samar aku ingat bahwa penguasa kota saat ini tampaknya adalah Raja Bela Dirisaye. Dia telah melewati kesengsaraan ke-6. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya saat mencoba mengingat. Dia menjelaskan situasi kota kepada Yun Yao. Saat itu, ketika Taoise Wanglong mendiskusikan 72 kota dengannya, dia membalik-balik informasi dari 72 kota tersebut. Meskipun dia hanya melihatnya sekali, dia memiliki ingatan fotografis dan menghafal informasi dasar yang penting. Segera, naga api mengkilap terbang di atas kota Batu Merah. Melihat ke bawah dari langit malam, Ji Tian Xing dan Yun Yao segera melihat situasi di kota. Mereka melihat tembok kota berwarna coklat kemerahan yang mengjulang tinggi dipenuhi tentara lapis baja yang menjaga kota. Penghalang cahaya lima warna dengan radius 100 mil melindungi seluruh kota Batu Merah. Namun, itu hanya susunan tingkat kesengsaraan. Sudah lama hancur dan berlubang. Kota ini awalnya sangat makmur dan kaya. Ada deretan rumah, istana, dan pavilion. Kebanyakan dari mereka memiliki dinding merah dan ubin emas. Jalan lebar yang memanjang ke segala arah dipenuhi pepohonan yang mengjulang tinggi di kedua sisinya. Kebanyakan di antaranya adalah pohon mepel merah. Pada saat-saat seperti ini, kedua sisi jalan berwarna merah menyala. Daun-daun yang berguguran di tanah membentuk karpet yang memiliki arti khusus. 2.285 Rumah dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi reruntuhan. Jalanan dan gang semuanya berkelok-kelok dan rusak, dipenuhi lubang dan retakan yang dalam. Ratusan ribu warga sipil dan seniman bela diri berlarian dan melarikan diri dengan panik, mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Melihat sekeliling, ada mayat-mayat yang hancur di mana-mana, dan orang-orang yang terluka berteriak kesakitan. Ada juga orang-orang menyedihkan yang terkubur di bawah reruntuhan dengan anggota tubuh patah, mereka hanya bisa mengerang tak berdaya. Tidak ada yang peduli pada mereka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Sebab, semua orang bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seluruh kota batu merah akan dihancurkan oleh api perang dan diambil alih oleh ras iblis. Di luar kota, 50 hingga 60 ribu tentara ras iblis telah terpecah menjadi dua aliran hitam dan dengan ganas menyerang dua gerbang kota. Para prajurit yang mempertahankan kota bermandikan darah saat mereka mengaum sekuat tenaga. Setiap saat, banyak tentara tewas di tempat, tergeletak di genangan darah. Gerbang kota dengan cepat dihancurkan, tembok kota yang tinggi dan megah juga dilubangi, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Di langit malam, ada ratusan manusia ahli dan elit, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bertahan dari serangan elit ras iblis. Pakar manusia ini adalah para jenderal yang membela kota, beberapa dari mereka berasal dari keluarga bangsawan, dan beberapa dari mereka berasal dari kediaman tuan kota. Meskipun mereka mengenakan seragam yang berbeda dan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bertahan melawan musuh yang menyerang, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Namun, mereka semua memiliki keyakinan yang sama dan rela mengorbankan nyawa mereka saat menghadapi kematian. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, musuh hanya memiliki beberapa lusin ahli ras iblis dan lima penjaga non-manusia yang tampak aneh. Namun, pertempuran itu hanya terjadi di satu sisi. Manusia ahli dan elit tidak dapat bertahan melawan serangan musuh, jumlah mereka berkurang dengan cepat. Terutama lima penjaga ras asing lapis baja hitam, mereka tak terkalahkan di kota batu merah. Tidak ada yang bisa menyakiti mereka, dan mereka dengan santai dapat menggunakan teknik rahasia untuk membunuh sejumlah besar seniman bela diri manusia dan menghancurkan banyak rumah dan bangunan. Dengan situasi pertempuran saat ini, dalam waktu paling lama satu jam, semua elit manusia akan mati, dan kota batu merah akan jatuh. Para prajurit yang menjaga kota, orang-orang di kota, dan para ahli yang bertempur di langit malam semuanya dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tidak bisa bertahan melawan musuh yang menyerang. Terlebih lagi, tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. Pada saat ini, sebuah adegan yang tidak diharapkan oleh siapapun terjadi. Di langit malam yang gelap, nyala api yang terang tiba-tiba menyala, dan auman naga mengguncang sembilan langit. Iya. Raungan naga yang memekakan telinga sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus logam dan batu, jelas menyebar dalam radius beberapa ratus li, menyebabkan pertempuran di medan perang terhenti. Baik manusia maupun iblis secara naluriah menghentikan serangan mereka dan melihat ke langit malam. Pada saat berikutnya, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri, seekor naga emas merah menyala yang panjangnya ribuan zang muncul di langit malam. Ia melingkar tinggi di langit, sangat mendominasi. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan api emas kaca yang menutupi langit dan mengalir menuju gerbang kota selatan. Gerbang selatan baru saja ditembus oleh pasukan ras iblis. Prajurit manusia yang menjaga gerbang kota semuanya tewas dalam pertempuran. Ribuan prajurit iblis melonjak menuju gerbang kota seperti gelombang hitam. Pada saat ini, kaca-kaca emas api seperti banjir-banjir. Suara mendesing. Dalam sekejap, kaca-kaca ke langit, kaca-kaca emas. Dinding batu berwarna coklat kemerahan dan gerbang kota yang rusak segera berubah menjadi lahar oleh kobaran api. Prajurit iblis biasa tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Mereka langsung terbakar menjadi abu oleh gelas-gelas golden flames. Sebanyak lebih dari 7000 setan dimusnahkan bahkan sebelum mereka sempat menjerit. Pemandangan yang begitu mengejutkan menyebabkan semua ahli di langit malam mengungkapkan ekspresi kaget dan kagum. Sesaat kemudian, ketika semua orang sadar kembali, reaksi mereka sangat berbeda. Para ahli manusia dengan gembira bersorak dan berteriak. Astaga, naga dewa telah muncul. Saya tidak pernah berpikir bahwa naga ilahi akan datang untuk menyelamatkan kita pada saat hidup dan mati ini. Langit memberkati kota batu merah. Kita tidak ditakdirkan untuk mati. Di sisi lain, para ahli iblis terkejut dan marah, tetapi mereka juga diliputi kebingungan. Mereka tidak tahu siapa yang akan ikut campur saat ini dan menghentikan serangan mereka. Lima penjaga non-manusia lapis baja hitam saling memandang dan kemudian bertukar beberapa kata dalam bahasa Heaven Punisher. Segera, dua penjaga lapis baja hitam berbalik dan terbang menuju naga api kaca untuk membunuhnya bersama-sama. Namun, ketika keduanya tiba di depan naga api kaca, mereka melihat seorang pria dan wanita muda berdiri di punggung naga tersebut. Keduanya mengenakan pakaian berwarna putih. Pria itu tampan dan heroik, dan wanita itu secantik perih. Mereka memancarkan aura sakral dan agung yang tak terlihat. Kedua penjaga lapis baja hitam itu tertegun sejenak. Mereka dengan cepat mengeluarkan pedang panjang dan tombak mereka dan meraung saat menyerang. Wuss! Mereka berdua mengayunkan pedang panjang dan tombak mereka, menebas puluhan pedang berwarna merah darah dan menusuk ratusan bilah tajam berwarna merah tua. Cahaya pedang dan bilah tajamnya mengandung aura pembunuh yang menggetarkan jiwa, meletus dengan kekuatan penekan jiwa yang tak terlihat. Ji Tian Xing tidak takut. Dia mengeluarkan pedang pemakaman surga dan langsung menusuk tujuh belas lampu pedang berbintang. Yun Yao juga mengeluarkan dua pedang putih keperakan dan menebaskan puluhan bulan sabit perak ke arah dua penjaga lapis baja hitam. Dia telah memberikan pedang ilahi air terbaliknya kepada Luosui selama pertempuran di Gunung Dunia Bawah Utara, dan pedang itu masih berada di tangan Luosui. Dua pedang perak di tangannya hanyalah pedang bulan perak tingkat sage, harta karun gunung Luosen. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk menghadapi dua penjaga lapis baja hitam. Bang, 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 bang. Lampu pedang berbintang berbenturan dengan pedang merah tua, menciptakan serangkaian suara teredam seolah-olah guntur meledak di langit malam. Pedang dan bilah tajamnya hancur dan berubah menjadi pecahan yang jatuh di langit malam. Sebenarnya itu sangat indah. Namun, di balik kecemerlangannya terdapat kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Lebih dari selusin cahaya pedang berbintang menghantam kedua penjaga lapis baja hitam itu, membuat mereka terbang mundur di tempat. Baju besi dibahu dan dada mereka hancur dan beberapa pecahan berterbangan. Mereka bercampur darah dan menari di langit malam. Jitiansing dan Yun Yao meninggalkan punggung naga itu pada saat yang sama dan mengejar mereka untuk menyerang. Gelas, pergilah dan hadapi tentara iblis. Kami akan membunuh penjaga non-manusia. Yun Yao menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan instruksinya kepada naga api kaca. Naga api kaca mengeluarkan raungan naga dan menyemburkan api lagi untuk membunuh tentara iblis di luar gerbang kota. Bahkan jika beberapa ahli tentara iblis yang gagah berani bergegas ke langit malam untuk membunuhnya. Ia memutar tubuh naganya yang besar dan mengayunkan ekor naganya yang besar, menghancurkan para ahli tentara iblis itu menjadi beberapa bagian dan membunuh mereka di tempat. Dalam waktu singkat seratus napas, itu membunuh 20 ribu tentara iblis di dekat gerbang kota selatan, menyebabkan mereka melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, ia buru-buru bergegas ke gerbang kota utara dan melepaskan api kaca untuk membunuh tentara iblis di luar kota. Pada saat yang sama, Jitiansing dan Yun Yao telah membunuh dua penjaga lapis baja hitam itu. 2.286 Pengawal lapis baja hitam alam Marsial Sage tidak terkalahkan melawan para prajurit dan pakar kota Batu Merah. Namun, menghadapi Jitiansing dan Yun Yao, mereka seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ketiga pengawal lapis baja hitam mengepung mereka berdua dan mereka bertarung sengit di langit malam. Namun, setelah bertukar beberapa pukulan, ketiga pengawal lapis baja hitam diusir. Salah satu dari mereka dipotong kukunya sementara yang lain dipotong lengannya. Penjaga lapis baja hitam lainnya mengalami luka mengerikan di dadanya dan perutnya hampir terbelah. Setelah terluka parah, ketiga pengawal lapis baja hitam merasa ngeri dan ketakutan tumbuh di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan mereka berdua dan mereka ingin mundur. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan membuat segel tangan, membentuk segel merah tua yang misterius. Tiba-tiba, para ahli klan iblis di langit malam menyerang Jitiansing dan Yun Yao di bawah pimpinan jenderal iblis. Jitiansing dan Yun Yao dikepung dan mereka tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan pedang mereka untuk membunuh lusinan ahli klan iblis. Memanfaatkan kesempatan ini, tiga penjaga lapis baja hitam yang terluka parah diam-diam terbang melintasi langit malam dan melarikan diri ke arah utara. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri dan tidak peduli dengan nyawa pasukan klan iblis. Bagaimanapun, An Yu telah menginstruksikan mereka untuk memprioritaskan hidup mereka sendiri jika mereka menghadapi musuh yang kuat. Pasukan klan iblis adalah umpan meriam dan mereka dimaksudkan untuk dikorbankan. Swosh, swosh, swosh. Bam, bam, bam. Jitiansing dan Yun Yao mengayunkan pedang mereka dan Swot Radiance memenuhi langit. Seolah-olah bintang-bintang bersinar dan bulan bersinar di langit. Setelah beberapa saat, lebih dari empat puluh ahli klan iblis dan mereka semua mati. Keduanya lalu menoleh untuk melihat langit malam di utara. Ketiga makhluk non-manusia itu benar-benar meninggalkan puluhan ribu iblis dan melarikan diri sendirian. Salah satu pengawal lapis baja hitam baru saja menggunakan keterampilan rahasia dan para ahli klan iblis bergegas untuk menutupi pelarian mereka. Jika saya tidak salah, mereka pasti menggunakan keterampilan rahasia untuk mengendalikan ahli klan iblis. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara saat mereka mengejar pengawal lapis baja hitam. Tidak lama kemudian, keduanya terbang sejauh tiga ribu mil dan menyusul ketiga pengawal lapis baja hitam. Pedang menusuk. Jitiansing menusuk dengan keras menggunakan pedang pemakaman surga dan cahaya dingin bersinar di langit malam. Pada saat berikutnya, cahaya dingin menembus bagian belakang penjaga dan menghancurkan armor skala merah tua di dadanya. Ledakan. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, cahaya dingin bersemi seperti awan jamur, menerangi langit malam sejauh ratusan mil. Mayat penjaga lapis baja hitam juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah yang berceceran. Angin astral, api surgawi. Yun Yao juga berteriak dan mengayunkan pedang ganda bulan perak miliknya, mengirimkan dua cahaya pedang yang menyilaukan. Salah satunya adalah pedang angin astral berwarna putih menyala, sementara yang lainnya adalah pedang api surgawi berwarna merah tua. Keduanya panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Jelas, dia telah menguasai dua kekuatan ini setelah menyempurnakan manik dewa api angin. Bang-bang! Dengan suara teredam, kedua pedang raksasa itu menghantam kedua penjaga lapis baja hitam itu. Keduanya kembali mengalami luka berat. Salah satunya hampir terbelah dua di bagian pinggang, sementara yang lain separuh tubuhnya terpotong. Dampak kekerasannya membuat mereka berdua terbang. Aduh! Ji Tian Xing berteleportasi dan mengejar mereka. Dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkan armor skala di dada salah satu penjaga. Yun Yao mengikuti dari belakang. Dia memegang kedua pedangnya dan menusuk dada penjaga lainnya. Pada titik ini, dua penjaga lapis baja hitam tewas di tempat dan jatuh ke pegunungan di bawah. Yun Yao ingin menggunakan angin astral dan api surgawi miliknya untuk menghancurkan mayat kedua penjaga itu. Ji Tian Xing melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia mendarat di pegunungan dan secara pribadi memeriksa mayat kedua penjaga itu. Setelah beberapa saat, dia mengambil cincin interspatial mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan api untuk membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Yun Yao melihatnya memegang dua cincin hitam dan melihatnya dengan cermat. Dia bertanya, Tian Xing, apakah kamu mencoba mencari petunjuk dari barang-barang mereka? Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang bahasa dan tulisan mereka. Ji Tian Xing menyingkirkan kedua cincin itu dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Hanya karena kita tidak mengetahui apapun saat ini bukan berarti kita tidak akan mengetahui apapun di masa depan. Itu selalu baik untuk lebih berhati-hati. Saya akan memeriksanya ketika saya punya waktu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang kembali bersama Yun Yao. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke langit di atas kota Batu Merah. Pada titik ini, perang akan segera berakhir. 80 persen pasukan iblis di luar gerbang utara dan selatan kota telah dibunuh oleh Naga Apikaca. Hanya ada beberapa ribu tentara yang tersisa, dan mereka dikalahkan sepenuhnya. Mereka melarikan diri ke utara dengan panik. Naga Apikaca mengejar mereka tanpa ampun. Ribuan tentara kota Red Rock mengikuti dari belakang. Di dalam Red Rock City, warga yang selamat dari bencana bersorak dan bersorak. Di langit malam, seorang tetua berambut putih dengan baju besi emas dan jubah ungu sedang memerintahkan penjaga kota untuk membereskan kekacauan dan menyelamatkan yang terluka. Wajah orang ini berlumuran darah dan tubuhnya penuh luka. Auranya juga sangat lemah. Namun, dia mengertakkan gigi dan menahan luka-lukanya. Dia menolak untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan harus mengendalikan situasi. Ini karena dia adalah penguasa kota Batu Merah saat ini, Raja Bela Diri Pasir. Meskipun perang dimenangkan dan kota Red Rock terselamatkan, ratusan ribu orang tewas. Namun, ratusan ribu warga sipil tewas secara tragis dalam perang tersebut, dan puluhan ribu rumah serta bangunan hancur. Bahkan jumlah yang selamat berjumlah puluhan ribu. Semua ini perlu ditangani. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri berdampingan di langit malam dan melihat situasi seluruh kota. Melihat iblis yang tersisa di kota telah dibersihkan dan pekerjaan penyelamatan serta pembersihan telah dimulai, mereka berdua benar-benar lega. Pada saat ini, Raja Bela Diri Daun Pasir membawa lebih dari 30 ahli manusia dengan luka di sekujur tubuh mereka dan tiba di depan mereka berdua. Semua orang memandang Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan mata menyala-nyala dan membungkuk penuh rasa terima kasih. Terima kasih, para dermawan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Semua orang berkata serempak, nada bicara mereka tulus dan emosional. Kemudian, Raja Bela Diri Pasir mengambil dua langkah ke depan dan membungkuk dalam-dalam kepada Ji Tian Xing dan Yun Yao. Saya Shen Ye, penguasa kota Red Rock City. Di sini, atas nama 2 juta orang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dermawan yang telah menyelamatkan hidup kami. Jika bukan karena dua dermawan yang membawa naga dewa untuk menyelamatkan kita, kota Batu Merah pasti sudah ditempati oleh iblis sejak lama. Orang tua ini dan ratusan ribu orang akan tewas dalam kobaran api perang. Orang tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikan yang begitu besar. Red Rock City tidak akan pernah berani melupakannya. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengangguk sedikit dan mengangkat tangan mereka untuk memberi isyarat agar Raja Bela Diri Pasir berdiri. Namun, Shen Martial Lord tetap mempertahankan postur membungkuknya dan bertanya dengan hormat, orang tua ini berkepala dingin. Saya belum menanyakan nama kedua dermawan tersebut agar orang-orang dapat mengingat mereka di dalam hati mereka. Lebih dari 30 ahli juga mengangguk dan menggema, ekspresi mereka penuh dengan antisipasi. Ji Tian Xing memandang Raja Bela Diri Pasir dan berkata dengan tenang, Saya Ji Tian Xing, saya yakin Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya. Orang di sampingku ini adalah istriku, Yun Yao, Dewi Kerajaan Ilahi Luoshui. Tiba-tiba mendengar dua kalimatnya, Raja Bela Diri Daun Pasir, serta banyak bangsawan dan ahli, semuanya melebarkan mata mereka, memperlihatkan keterkejutan yang mendalam. Semua orang tertegun sejenak sebelum sadar kembali. Segera, mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat dan berseru. Ya Tuhan, itu sebenarnya Tuan Muda Tian Xing yang terkenal. Jenius nomor satu di benua ini, pemimpin pilar gunung surga. 2287. Raja Bela Diri Daun Pasir serta para bangsawan dan ahli di kota batu merah semuanya tenggelam dalam kegembiraan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang menyelamatkan mereka di saat kritis adalah Ji Tian Xing yang terkenal. Namanya sudah menyebar ke seluruh benua Sen Wu dan bisa dikatakan sebagai nama rumah tangga. Terutama ketika banyak orang mengetahui bahwa dia mungkin adalah reinkarnasi Kenshin, kekaguman dan rasa hormat mereka terhadapnya mencapai puncaknya. Setelah sekian lama, emosi semua orang menjadi tenang. Raja Bela Diri Daun Pasir membungkuk hormat dan berkata, Tuan Muda Ji, Nyonya Ji, orang tua ini dengan rendah hati meminta kalian berdua untuk tinggal di kota batu merah selama beberapa hari. Karena kalian berdua telah menyelamatkan kota Red Rock, orang tua ini dan seluruh warga kota ingin bertindak sebagai tuan rumah dan menghibur kalian berdua dengan baik untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Setelah dia selesai berbicara, lebih dari 30 ahli juga membungkuk serempak dan dengan sungguh-sungguh meminta Ji Tian Xing dan Yun Yao untuk tetap tinggal. Ji Tian Xing secara alami memahami niat mereka. Mereka begitu ramah tidak hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka tetapi juga untuk mengikat para pendukung mereka. Lagi pula, jika dia dan Yun Yao tetap tinggal di kota batu merah, kota itu akan aman dan tentara iblis tidak akan berani menyerang lagi. Namun, Ji Tian Xing menolak tanpa ragu-ragu dan berkata dengan ekspresi tenang, kami menghargai niat baik semua orang, tapi menyelamatkan kota Red Rock hanyalah masalah kecil dan tidak layak untuk disebutkan. Sekarang tentara iblis mendatangkan Malapetaka, kota-kota lain berada dalam bahaya dan jutaan warga kehilangan tempat tinggal. Kita masih harus pergi dan menyelamatkan kota-kota lain, jadi bagaimana kita bisa menunda di kota Red Rock? Karena dia telah menjelaskannya dengan jelas, Sandleaf Marsial Lord dan para ahli lainnya hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Tuan Mudaji benar, orang tua ini berkepala dingin dan tidak memikirkan hal ini. Raja Beladiri Daun Pasir tertawa mencela diri sendiri dan berkata dengan wajah penuh kekaguman, Tuan Mudaji sangat baik hati dan bersedia menyelamatkan jutaan warga. Ini benar-benar merupakan berkah dari 72 kota dan orang-orang di dunia. Jitiansing mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia dan Yunyao melintasi langit malam dan terbang ke belakang naga api berkilau. Mereka hendak berbalik dan pergi. Raja Beladiri Daun Pasir dan para ahli lainnya buru-buru membungkuk dan berkata serempak, kami dengan hormat mengirim Tuan Mudaji dan Yongnya Ji. Semua orang mempertahankan postur hormat dan menyaksikan naga api mengkilap menghilang ke Cakrawala sebelum mereka berdiri satu demi satu. Mendesah. Sayang sekali saya tidak bisa membuat Tuan Mudaji tetap tinggal, meskipun itu hanya untuk jamuan makan. Sebenarnya, kita seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Tuan Mudaji adalah sosok seperti dewa, mengapa dia tinggal di kota batu merah yang kecil? Tuan Mudaji baik hati dan berbudi luhur. Jelas sekali, dia ada di sini untuk menyelesaikan krisis 72 kota dan melawan pasukan klan iblis. Bagi orang saleh seperti Tuan Mudaji, sudah merupakan suatu keberuntungan besar bagi kita untuk bisa menyaksikan penampilan aslinya. Bagaimana kita bisa meminta lebih banyak? Semua orang berdiskusi dengan menyesal beberapa saat sebelum bubar. Naga api mengkilap membawa Jitiansing dan Yun Yao menuju barat laut. Jitiansing ingat dengan jelas bahwa ada sebuah kota 40 ribu li di barat laut kota Red Rock. Itu adalah kota kuno dengan sejarah lebih dari 2 ribu tahun. Skala, populasi, dan kekuatannya sedikit lebih kuat dari kota Red Rock. Kota itu disebut kota Tong, An. Jitiansing menduga bahwa sejak kota Batu Merah diserang oleh klan Iblis, kota Tong, An juga tidak akan selamat. Dua jam kemudian, naga api mengkilap tiba di kota Tong, An. Fakta membuktikan bahwa tebakan Jitiansing benar. Kota Tongan yang awalnya damai baru saja mengalami perang. Ketika naga api berkilau tiba, perang sepertinya baru saja berakhir. Kota kuno dengan radius 200 mil adalah tempat kehancuran dan kekacauan. Tanah di luar kota retak dan berlubang. Ada juga banyak mayat dan pecahan baju besi berserakan. Gerbang kota timur dan barat dibobol dan tembok kota runtuh berubah menjadi tumpukan batu. Kota kuno ini awalnya dipenuhi dengan bangunan, jalan, dan halaman. Itu adalah pemandangan yang damai dan elegan. Namun, kota itu kini hancur. Jalanan berkelok-kelok dan rusak, dan rumah-rumah runtuh. Api dan asap tebal terlihat di mana-mana. Mayat manusia yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah atau tergeletak di genangan darah. Darah merah tua mewarnai tanah dan reruntuhan menjadi merah. Bahkan membentuk aliran kecil yang menyebar tanpa suara di tanah. Sekelompok prajurit iblis yang kokoh dan tampak ganas telah terbang mengelilingi kota dengan tergesa-gesa, dengan pedang, tombak, pedang, dan tombak di tangan mereka. Sekelompok besar manusia berkerumun tanpa daya, dengan pakaian compang kemping dan tubuh berlumuran darah. Mereka semua terjepit tanpa daya dan menyedihkan, dijaga oleh prajurit iblis. Warga tidak berani menangis sekeras-kerasnya. Mereka hanya bisa terisak pelan. Semua orang menekan rasa takut dan putus asa di hati mereka, menggigil dalam kegelapan dan kedinginan. Masih terjadi pertempuran skala kecil di berbagai penjuru kota. Para prajurit klan iblis yang tidak mau menyerah atau ingin melarikan diri melawan klan iblis dengan sekuat tenaga. Namun, mereka hanya ditindas tanpa ampun dan mati di tempat. Istana Tuan Kota di pusat kota telah diambil alih oleh para ahli klan iblis. Istana Tuan Kota juga hancur. Itu jelas telah melalui pertempuran yang hebat. Mayat dan darah masih terlihat di tanah. Rumah itu terang-benderang dan jeritan serta ratapan terdengar. Jelas sekali, klan iblis sedang membunuh para prajurit dan penjaga klan iblis yang dengan keras kepala melawan. Secara keseluruhan, kota Tongan telah diambil alih oleh pasukan klan iblis. Selain orang-orang yang melarikan diri beberapa hari yang lalu, ada hampir 1 juta orang yang tersisa di kota. Setelah pertempuran besar itu, sedikitnya 200 ribu orang tewas. Hanya tersisa 700 ribu orang yang selamat. Nasib yang menanti mereka adalah diperbudak oleh klan iblis. Mereka akan dibunuh oleh klan iblis tanpa alasan apapun jika mereka tidak berhati-hati. Di hadapan klan iblis yang kejam dan haus darah, kehidupan manusia tidak berbeda dengan rumput. Namun, Jitiansing dan Yun Yao telah tiba. Nasib kota Tong, An akan terbalik. Astaga! Naga api kaca berhenti di langit malam di luar kota dan diam-diam menyembunyikan auranya. Jitiansing dan Yun Yao berdiri di punggung naga itu dan menatap kota. Setelah beberapa kali menarik nafas, Jitiansing berkata dengan wajah serius, kita terlambat. Kota Tong, An telah diambil alih. Yun Yao menghiburnya dengan tenang, ini belum terlambat. Kita masih bisa memulihkan beberapa kerugian dengan membunuh para penjaga klan alien dan pasukan klan iblis. Iya, tentu saja kita harus membunuh mereka. Jitiansing menganggup dan menunjuk ke rumah tuan kota di pusat kota. Ada lima aura kuat di istana tuan kota. Mereka seharusnya menjadi penjaga klan alien. Mari kita lakukan dengan cara yang sama. Glass Fire Dragon akan menghadapi pasukan klan iblis dan kami akan membunuh para penjaga itu. Kedua pria dan satu naga mencapai konsensus dan segera mengambil tindakan. Jitiansing dan Yun Yao menghunus pedang mereka dan melintasi langit malam secepat Aurora, langsung menuju istana tuan kota. Naga api kaca terbang ke distrik kota selatan dan menemukan area di mana pasukan klan iblis berkumpul. Itu mulai membunuh. Astaga! Ia menggunakan trik yang sama lagi. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan naga api kaca yang tak ada habisnya. Itu seperti banjir yang menutupi radius ribuan kaki. 2.288 Kediaman tuan kota dijaga ketat. Setidaknya seribu prajurit ras iblis yang memegang pedang, tombak, pedang, dan tombak menjaga berbagai lorong dan gerbang. Ribuan praktisi bela diri manusia berjongkok di tanah kosong di halaman depan dan alun-alun. Orang-orang ini adalah penjaga dan pelayan kediaman tuan kota. Mereka semua penuh luka dan berlumuran darah. Mereka tampak sengsara dan celaka. Awalnya, ada lebih dari 3.000 orang di kediaman tuan kota. Lebih dari 2.000 dari mereka terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selamat dan juga tawanan. Mereka dikejar ke halaman depan dan alun-alun oleh para prajurit ras iblis dan disatukan. Lebih dari 200 iblis mereka mengawasi para tawanan ini dengan cermat. Nasib para tawanan ini akan bergantung pada hasil negosiasi di kediaman tuan kota. Ruang diskusi kediaman itu berlumuran mayat dan darah. Udara dipenuhi bau darah yang kental. Lima penjaga non-manusia yang mengenakan baju besi hitam dan memiliki 4 kuku berdiri di depan dengan kepala terangkat tinggi menatap ke bawah ke arah prajurit manusia di aula. Ada lebih dari 20 praktisi bela diri manusia semuanya ahli di atas alam jiwa primordial. Di antara mereka adalah penguasa kota Tong, An yang berjubah ungu dan bermartabat. Ada juga jenderal lapis baja yang menjaga kota, serta banyak bangsawan yang mengenakan pakaian mewah. Tentu saja rambut mereka yang acak-acakan dan tubuh mereka yang berlumuran darah membuat mereka terlihat sengsara dan menyedihkan. Banyak dari mereka yang terluka parah dan anggota badannya patah. Mereka terus-menerus mengerang kesakitan. Pemimpin penjaga ras asing diikuti oleh seorang jenderal iblis. Di bawah perintah penjaga ras asing, jenderal iblis mendekati penguasa kota Tong, An dan berteriak dalam bahasa iblis. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Kamu menyerah dan tunduk kepada kami, atau kami membantai kota dan membunuh semua orang di dalamnya. Tuhan kami memiliki kesabaran yang terbatas. Anda hanya memiliki sepuluh nafas untuk dipertimbangkan. Kota Tong, An tidak jauh dari gunung dunia bawah utara dan memiliki sejarah lebih dari dua ribu tahun. Oleh karena itu, penguasa kota Tongan dan para bangsawan semuanya mengetahui bahasa dan tulisan iblis. Ketika orang banyak mendengar teriakan marah dari jenderal iblis, mereka gemetar karena marah, hati mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Penguasa kota Tong, An yang berambut putih memegang lengan kirinya yang terputus dengan tangan kanannya. Wajahnya yang berlumuran darah terus berubah. Dia mempertimbangkan pro dan kontra saat dia berjuang keras. Dia tidak mau tunduk pada iblis, tapi dia juga tidak ingin 700 ribu orang di kota itu dibantai. Terjebak di antara batu dan tempat yang sulit, tidak ada pilihan. Segera, 10 nafas telah berlalu. Jenderal iblis itu mendekat lagi dan menatapnya dari atas. Dia bertanya dengan suara yang dalam, waktunya habis. Karena Anda tidak dapat membuat pilihan, biarkan seluruh kota terkubur bersama Anda. Saat dia berbicara, jenderal iblis itu mengeluarkan pedangnya dan menebas kepala tuan kota Tong, An. Keduanya terlalu dekat satu sama lain, dan tuan kota Tong, An terluka parah, jadi tidak ada cara baginya untuk menghindar. Sepertinya dia akan mati di bawah pedang jenderal iblis, mati di tempat. Tepat pada saat kritis ini, cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba terbang dari luar pintu. Desir. Dalam sekejap mata, cahaya perak itu seperti anak panah, melintasi beberapa puluh kaki dan menembus dahi jenderal iblis itu. Ledakan. Dengan ledakan yang teredam, lubang berdarah muncul di dahi jenderal iblis, dari mana darah ungu muncrat. Tubuh kekarnya, yang tingginya lebih dari sepuluh kaki, juga terlempar ke belakang karena benturan yang kuat. Dia terbang mundur sejauh sepuluh kaki sebelum menabrak dinding dengan suara, dong, yang teredam. Ketika dia mendarat, dia sudah menjadi mayat, berguling ke kaki penjaga ras asing. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang sejenak. Kelima penjaga ras asing itu mengerutkan kening dan melihat keluar pintu dengan mata tajam. Penguasa kota Tongan dan sekitar 20 bangsawan dan tuan juga melihat ke pintu dengan curiga dan antisipasi. Saat berikutnya, seorang pria dan wanita muda berjubah putih melangkah ke Ola dengan pedang di tangan. Mata semua orang berbinar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam hati mereka, sungguh sepasang wanita cantik yang tiada taranya. Pria berjubah putih itu tampan dan heroik, matanya sedalam langit berbintang. Dia memancarkan aura misterius dan kuat yang membuat orang-orang mengaguminya. Wanita berjubah putih itu cantik dan seperti dunia lain. Dia murni dan anggun seperti dewi dari sembilan surga, dan setiap gerakannya alami. Mereka berdua melangkah ke Ola dengan pedang mengarah ke tanah. Di tanah di belakang mereka, darah ungu menetes dari ujung pedang mereka, membentuk garis di tanah. Semua orang secara naluriah melihat keluar pintu dan melihat mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tangga dan di halaman depan. Jelas sekali bahwa semua iblis di luar pintu telah dibunuh. Penguasa kota Tong, An dan pakar Ras manusia sangat terkejut dengan pemandangan ini. Wajah kelima penjaga Ras Asing menjadi gelap. Mereka semua mencengkeram pedang dan tombak mereka erat-erat sambil menatap tajam ke arah pendatang baru. Tiba-tiba, pemimpin Ras Asing memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar karena terkejut. Dia secara naluriah menunjuk ke arah Jitiansing dan berteriak dalam bahasa penghukum surga, itu dia. Dia adalah Jitiansing. Empat penjaga balapan asing lainnya tidak mengenali Jitiansing. Setelah rekan mereka diingatkan, mereka berempat menyadari siapa Jitiansing. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka menjadi sangat waspada. Itu Jitiansing, orang yang membuat kapten pusing. Berengsek, bukankah dia berada di pilar pegunungan surga? Kenapa dia ada di sini? Semuanya, jangan panik. Meski dia sangat kuat, kita berlima pasti bisa mengalahkannya jika kita bekerja sama. Beberapa penjaga Ras Asing berkomunikasi secara telepati. Jelas sekali mereka tidak percaya diri. Segera, Jitiansing dan Yun Yao berjalan ke tengah aula dan berdiri diam. Keduanya menatap dingin kelima penjaga Ras Asing. Mereka perlahan mengangkat pedang di tangan mereka, dan aura pembunuh muncul dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, Jitiansing berkata tanpa menoleh, tunggu apa lagi? Cepat tinggalkan tempat ini. Tentu saja, kalimat ini ditujukan kepada Tuan Kota Tongan dan yang lainnya. Semua orang sadar kembali dan buru-buru bangkit dari tanah. Mereka saling mendukung saat mereka berlari menuju pintu. Melihat iblis-iblis di luar pintu semuanya mati, semua orang menjadi bersemangat dan bergegas melarikan diri dari kediaman Tuan Kota. Pada saat ini, lima penjaga Ras Asing meraum dengan marah. Mereka mengayunkan pedang mereka dan menyerang Jitiansing dan Yun Yao. Swash, swash, swash. Pedang, tombak, pedang, dan tombak mereka menciptakan langit yang dipenuhi cahaya merah. Itu seperti ribuan bilah tajam dan bayangan pedang, memenuhi seluruh aula. Jitiansing dan Yun Yao dikelilingi oleh bilah cahaya merah tua. Mereka dikepung, tapi mereka tidak takut. Astaga, astaga, astaga. Keduanya mengayunkan pedang mereka pada saat bersamaan. Ratusan sinar pedang berbintang membentuk formasi pedang dan menyerang ke segala arah. Bam, 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 bam. Sinar pedang bertabrakan dengan langit yang dipenuhi bilah lampu merah. Terjadi serangkaian ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang merusak meledak di tempat dan menghancurkan separuh kediaman Tuan Kota. Ola pertemuan dan puluhan rumah serta istana di sekitarnya semuanya hancur berkeping-keping dan berserakan di langit malam. Bumi berguncang hebat dan banyak retakan muncul di tanah. 2.289. Kedua belah pihak hanya bertukar satu pukulan dan seluruh istana Tuan Kota dihancurkan. Bahkan separuh kota Tongan mulai berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Warga yang sudah putus asa menjadi semakin panik saat melihat pertempuran lain di kota. Para prajurit ras iblis yang berpatroli dan menindas warga juga dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Mereka bergegas ke istana Tuan Kota untuk memeriksa situasinya. Namun, ketika ribuan prajurit ras iblis mendekati istana Tuan Kota, mereka terlempar oleh gelombang kejut yang dahsyat sebelum mereka dapat melihat situasinya dengan jelas. Ji Tian Xing dan Yun Yao bergabung untuk melawan lima penjaga ras alien. Mereka bertarung sengit di langit di atas reruntuhan. Kedua belah pihak bertarung sengit, menggunakan segala macam teknik rahasia. Cahaya pedang yang menyilaukan dan pancaran mantra seperti bintang dan bulan yang cerah, menerangi langit malam sejauh ratusan mil. Sangat mempesona sehingga orang tidak bisa membuka mata. Gelombang kejut yang merusak menyebar seperti gelombang, melanda separuh kota Tongan. Mereka yang berada lebih dekat dengan istana Tuan Kota, tidak peduli apakah mereka prajurit ras iblis atau warga negara manusia, terbunuh oleh gelombang kejut tersebut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Lagi pula, gelombang kejut dari pertempuran para marsial sage terlalu kuat, dan mereka menyerang tanpa pandang bulu. Hanya dalam sepuluh napas, lima penjaga ras alien dikirim terbang. Semuanya terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Mereka berlumuran darah, dan mereka yang terluka parah dipotong lengan atau kakinya. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melawan Jitian Sing dan Yun Yao secara langsung. Namun, mereka tetap tidak mau menyerah. Mengabaikan luka-luka mereka, mereka meraum dan menyerang lagi. Setelah beberapa gerakan, mereka dikirim terbang lagi oleh cahaya pedang. Mereka menggambar busur di langit malam dan jatuh ke luar kota sambil berteriak. Dua di antaranya lebih tidak beruntung. Saat mereka masih terbang di langit, Jitian Sing dan Yun Yao menyusul mereka dan menembus sisik di dada mereka. Setelah bertarung berkali-kali, Jitian Sing dan Yun Yao sudah mengetahui kelemahan masing-masing. Itu sebabnya mereka bisa membunuh mereka begitu cepat. Dua penjaga ras alien yang malang itu meledak di tempat. Mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi tumpukan puing. Mereka mati begitu saja. Tiga orang lainnya telah menyaksikan kematian tragis rekan mereka. Mereka diliputi kesedihan dan kemarahan, tetapi mereka juga diliputi ketakutan. Mereka menyadari betapa menakutkannya Jitian Sing dan semangat juang mereka lenyap. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Desir, desir. Mereka bertiga berbalik dan terbang tanpa ragu-ragu. Mereka berubah menjadi lampu merah tua dan menembus langit malam, langsung menuju utara. Jitian Sing dan Yun Yao tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, mereka akan memburunya dengan sekuat tenaga. Seratus nafas kemudian, kedua pihak saling mengejar sejauh seribu mil sebelum terbang ke pegunungan. Yun Yao mengeksekusi teknik pedang pamungkasnya dan membunuh penjaga alien di tempat. Jitian Sing melepaskan dua keterampilan pamungkasnya dan membunuh dua penjaga non-manusia satu demi satu. Pada titik ini, lima penjaga ras asing yang menyerbu kota Tong An semuanya terbunuh. Sangat disayangkan bahwa kedua penjaga asing itu berhasil mengirimkan dua slip diok transmisi sebelum kematian mereka. Jitian Sing dan Yun Yao menyingkirkan pedang mereka dan terbang menuju kota Tong An. Saat mereka dalam perjalanan, keduanya berkomunikasi dengan kesadaran ilahi mereka. Kita tidak perlu menebak-nebak. Mereka mengirimkan slip diok transmisi dengan sekuat tenaga. Mereka pasti melapor ke An Yu. Tidak masalah. Lagipula kita tidak bisa menyembunyikan beritanya. Cepat atau lambat An Yu akan mengetahuinya. Jika An Yu mengetahui bahwa kita terlibat dalam masalah ini, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Dia akan berusaha menyingkirkan kita terlebih dahulu. Haha, aku ingin melihat apakah kita berdua bisa membunuhnya jika kita bekerja sama. Segera, keduanya terbang kembali ke kota Tongan. Saat mereka masih jauh, mereka berdua melihat naga api mengkilap menimbulkan kekacauan di kota. Itu mengejar para prajurit iblis yang kalah. Ia memutar tubuh naganya yang seperti gunung dan membunuh sekelompok iblis dengan lambayan cakar naganya. Dengan sapuan ekor naganya, ia mengubah ratusan iblis menjadi debu. Di depannya, alam pemurnian jiwa dan alam jiwa primordial sama lemahnya dengan semut. Jika lebih dari 30 ribu iblis berkumpul, itu bisa membunuh mereka semua dalam 15 menit. Namun, para iblis itu dibagi menjadi puluhan tim dan tersebar di seluruh kota. Tidak peduli seberapa kuatnya, butuh waktu lama untuk membunuh mereka semua. Melihat ini, Ji Tianxing dan Yun Yao pun ikut bertempur. Mereka berpencar dan membunuh iblis yang tersisa. Penguasa kota Tongan dan lebih dari 20 ahli mendapatkan kembali kepercayaan dan harapan mereka. Mereka memimpin sekelompok besar prajurit manusia untuk mengepung iblis yang melarikan diri. Pertempuran itu berlangsung selama satu jam sebelum berakhir. Lebih dari 90% dari 30 ribu iblis yang menyerbu kota Tong yang terbunuh. Hanya sedikit lebih dari seribu yang berhasil melarikan diri. Kota Tongan akhirnya tenang. Ratusan ribu manusia yang cukup beruntung bisa bertahan hidup semuanya bersorak gembira. Penguasa kota Tongan dengan cepat memerintahkan penjaga kota dan ahli manusia untuk membantu yang terluka dan membersihkan reruntuhan. Saat menghadapi dampaknya, dia memaksakan diri untuk menanggung luka beratnya dan secara pribadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ji Tianxing. Dengan pengalamannya di kota Red Rock, Ji Tianxing tidak ingin membuang waktu dan tidak menyebutkan namanya. Dia dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dan hendak mengirim penguasa kota Tongan pergi. Namun, salah satu bangsawan di samping penguasa kota Tongan menatap Ji Tianxing untuk waktu yang lama. Ketika Ji Tianxing hendak berbalik dan pergi, dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, Tuan Mudaji, harap tunggu. Ji Tianxing tanpa sadar menoleh ke arahnya dan bertanya dengan cemberut, apakah ada hal lain? Bangsawan itu sangat gembira. Dia bersorak gembira, Hahaha, Anda adalah Ji Tianxing, pangeran Ji Tianxing. Saya tidak melihat sesuatu, saya tidak melihat sesuatu. Ini terlalu sulit dipercaya, Tuan Mudaji benar-benar datang ke kota Tongan dan secara pribadi menyelamatkan kami. Penguasa kota Tongan juga tercengang. Setelah beberapa lama, dia sadar kembali dan bergumam, Tuan Mudaji. Ji Tianxing, pemimpin pilar pegunungan surga, jenius nomor satu di ras kita. Tuan Mudaji dari Kenshin yang bereinkarnasi. Ya Tuhan, apakah ini nyata? Kami merasa sangat tersanjung. Penguasa kota Tongan juga begitu gembira hingga darahnya mendidih dan wajahnya memerah. Dia dan bangsawan hendak berlutut dan membungku kepada Ji Tianxing untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Namun, ketika mereka berbalik, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di depan mereka. Ji Tianxing dan Yun Yao sudah pergi. Bahkan naga api mengkilap berwarna merah kemasan telah menghilang. Kejutan dan kegembiraan yang sangat besar segera digantikan oleh rasa penyesalan dan kekecewaan yang mendalam. Keduanya berdiri di sana dengan linglung dan memandang langit malam di utara untuk waktu yang lama sebelum pergi. Fajar sudah dekat. Naga api mengkilap membawa Ji Tianxing dan Yun Yao melintasi langit dan bergegas ke kota berikutnya. Yun Yao memandang Ji Tianxing di sampingnya dan bercanda sambil tersenyum, saya tidak menyangka reputasi Anda di benua ini akan mencapai tingkat seperti itu. Sekalipun Anda menyembunyikan nama Anda, masih ada orang yang bisa mengenali Anda dan memuja Anda dengan sungguh-sungguh. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan terkekeh, 72 kota itu dekat dengan pegunungan pilar surga. Tidak mengherankan jika mereka mengetahui nama dan perbuatan saya. Yang terpenting, mereka baru saja diserang oleh pasukan ras iblis dan keluarga mereka hampir hancur. 2290. Empat jam kemudian, matahari terbit dari timur dan menyinari sinar matahari yang hangat. Naga Api Kaca membawa Ji Tianxing dan Yun Yao dan hendak mencapai kota Anbei. Kota ini lebih dekat ke utara dibandingkan kota Red Rock dan kota Tongan. Lokasinya juga lebih dekat ke gunung dunia bawah utara. Oleh karena itu, Ji Tianxing punya alasan untuk percaya bahwa kota ini juga telah diserang. Atau mungkin, kota Anbei telah diduduki oleh penjaga ras asing dan ras iblis. Segera, Naga Api Kaca melintasi pegunungan setinggi 10 ribu kaki dan tiba di atas kota Anbei. Seperti yang diharapkan Ji Tianxing. Kota Bei baru saja mengalami pertempuran besar tadi malam. Tembok kota batu yang hitam pekat berantakan dan memiliki lebih dari 10 lubang di dalamnya. Kota itu berantakan. Ada tembok pecah, rumah runtuh, dan reruntuhan di mana-mana. Tanah dipenuhi retakan dan lubang. Mayat bertumpuk di mana-mana. Bahkan tanahnya pun diwarnai merah tua. Ada ribuan prajurit ras iblis yang menjaga tembok kota batu. Di atas kota, ada ratusan ahli ras iblis yang berpatroli dan memantau lingkungan sekitar. Ada juga kelompok besar prajurit ras iblis yang bolak-balik di kota. Mereka tampak sedang terburu-buru. Tapi ini bukanlah poin utamanya. Tatapan Ji Tianxing dan Yun Yao tertuju pada langit di atas kota Anbei. Ada kapal perang hitam besar yang melayang di langit. Ji Tianxing telah melihat kapal perang yang tajam, dingin, dan misterius itu berkali-kali. Sekilas dia bisa mengenali bahwa itu adalah kapal perang Anyu. Ji Tianxing dan Yun Yao segera mengerutkan kening. Bibir Ji Tianxing melengkung membentuk cibiran lucu. Sebelumnya, kami masih mengatakan bahwa Anyu pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkan kami. Saya tidak menyangka kami akan seberuntung itu bisa bertemu dengannya dalam sekejap mata. Yun Yao mengangguk dan berkata dengan tenang, hanya saja kapal perangnya ada di sini. Bukan berarti dia juga ada di sini. Jika dia benar-benar ada di sini, mari kita bertarung dengannya dan lihat seberapa mampu dia. Oke. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata dengan nada kesal, terakhir kali di Gunung Dunia Bawah Utara, Dewa Iblis Leluhur mengambil tindakan dan kami tidak memiliki kesempatan untuk bertarung hanya dengan Anyu. Sekarang kekuatan kita telah meningkat beberapa kali lipat, Anyu sendirian di sini tanpa bantuan Dewa Iblis Leluhur, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkannya. Saat mereka berbicara, mereka berdua mengendarai Glaze Flame Dragon dan melaju menuju kota Anbei. Begitu naga api berkilau tiba di atas gerbang kota, ratusan Iblis Hitam yang melayang di atas kota bergegas mendekat dengan niat membunuh. Anggota klan Iblis itu tampak garang saat mereka meraum dan mengutuk. Mereka dengan gila-gilaan mengayunkan senjatanya dan mengepung Jitian Sing dan Yun Yao. Ribuan lampu pedang dan bayangan pedang, serta bayangan mantra ungu atau merah darah, mengalir deras seperti banjir besar. Jitian Sing dan Yun Yao tidak takut sama sekali. Mereka bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Jitian Sing mengeluarkan pedang pemakaman surga dan mengayunkannya tanpa ekspresi ke arah cahaya Iblis yang menutupi langit. Aduh! Cahaya pedang berbintang yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki, seperti bulan sabit, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menghantam langit yang penuh cahaya. Kabum! Pada saat itu, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebar hingga radius beberapa ratus kilometer. Bayangan pedang dan cahaya Iblis yang memenuhi langit langsung runtuh, berubah menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit. Dampak yang sangat dahsyat menyelimuti miliaran pecahan cahaya, membentuk gelombang kejut setengah ungu, setengah merah yang menyapu ratusan Iblis hitam. Bam! 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 Serangkaian ledakan teredam meletus, bergema di langit tanpa henti. Semua prajurit Iblis kegelapan yang terkena gelombang kejut memuntahkan darah dari lubang mereka. Tubuh mereka hancur ketika mereka menjerit dan terbang kembali. Yang lebih kuat dan yang lebih beruntung berhasil mempertahankan hidup mereka, sementara yang terluka parah jatuh ke kota. Sebagian besar Iblis kegelapan hancur berkeping-keping, mati di tempat. Jitian Singh hanya menggunakan satu gerakan untuk membersihkan langit, langsung membunuh ratusan prajurit Iblis kegelapan. Pemandangan yang begitu mengejutkan menyebabkan puluhan ribu Iblis hitam di kota mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang tak dapat dijelaskan. Warga sipil yang bersembunyi di reruntuhan atau di bawah pengawasan Iblis kegelapan juga menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang sangat gembira, bersorak gembira dan bersemangat. Semuanya, lihat, ada naga dewa di langit. Naga dewa telah muncul. Akhirnya, ahli dari dunia lain datang untuk menyelamatkan kita. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Mungkinkah surga merasakan doa kita dan mengirimkan dewa untuk menyelamatkan kita? Apakah kamu melihat itu? Ada seorang pria dan wanita berpakaian putih di punggung naga ilahi. Mereka lah yang membunuh para Iblis hitam itu. Pasangan yang sempurna. Mereka datang dengan menunggangi naga dewa. Mereka pasti dewa, kan? Warga sipil yang berada dalam kesulitan melihat naga api mengkilap dan Jitiansing serta istrinya, dan harapan mereka segera menyala kembali. Hasilnya, masyarakat begitu heboh hingga mereka semua menganggap Jitiansing dan istrinya sebagai dewa, penyelamat dunia. Lagi pula, hanya ada segelintir ahli yang bisa menunggangi naga dewa di langit. Warga sipil belum pernah melihatnya dan hanya mendengar mitos dan legenda serupa. Terlebih lagi, pedang Jitiansing telah menembus semua teknik dan membunuh ratusan Iblis hitam dalam sekejap. Ini bahkan lebih menantang dari surga. Pada saat yang sama, ribuan Iblis hitam terbang keluar dari kota Anbei dan menyerang naga api berkilau dari segala arah, ingin mencegat Jitiansing dan Yunyao. Iblis kegelapan ini sepertinya sudah gila. Dengan mentalitas menghadapi kematian tanpa henti, mereka menggunakan kartu truf terkuat mereka dengan sekuat tenaga. Bahkan jika mereka mati di tempat, mereka harus menghentikan naga api berkilau. Astaga! 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 Jitiansing dan Yunyao bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka menggunakan teknik pedang mereka yang luar biasa menakjubkan dan teknik pamungkas yang kuat untuk melawan pengepungan banyak Iblis. Bang! 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 Serangkaian ledakan terdengar di langit. Area dalam jarak 50 km dipenuhi kekacauan. Itu dipenuhi dengan cahaya Iblis dan segala macam bayangan. Tidak ada yang bisa melihat sosok Jitiansing dan Yunyao. Mereka hanya bisa mendengar ledakan keras yang terus-menerus bercampur dengan auman naga bernada tinggi. Banyak warga sipil memandang ke langit. Hati mereka berdebar kencang, dan mereka sangat khawatir. Akhirnya, 10 napas berlalu. Mantra Dharma dan bayangan yang memenuhi langit menghilang. Saat itulah sosok naga api mengkilap muncul. Jitiansing dan Yunyao masih berdiri di punggung naga itu. Mereka tampak tanpa cedera. Di sisi lain, ribuan prajurit Iblis kegelapan telah lama dibantai. Hampir semuanya tewas atau terluka. Melihat ini, rakyat jelata merasa seolah-olah sebuah batu berat telah diangkat dari hati mereka, dan mereka bersorak gembira sekali lagi. Namun pada saat ini, kapal perang hitam yang melayang di langit tiba-tiba membuka pintunya. Sosok yang tinggi dan perkasa muncul. Ini adalah pria berkuku empat. Dia mengenakan baju besi perak dan jubah merah menyala. Ada pedang berharga yang tergantung di pinggangnya. Dua penjaga lapis baja hitam mengikutinya ke geladak dan berdiri diam. Mereka melihat ke arah naga api mengkilap dari atas. Mata merah pria berbaju besi perak itu tertuju pada Jitiansing dan Yunyao. Setelah melihat mereka berdua dengan jelas, dia langsung memperlihatkan senyuman yang kejam dan menyeramkan. Dia berkata dalam bahasa iblis kegelapan, Jitiansing. Ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi Anda menerobos masuk.